Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News, kali ini Lamongan News akan membahas Merasa dirugikan wasit, persela Lamongan pertanyakan kartu kuning untuk Ivan Carlos Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar persela Timesi Indonesia, Lamongan Persela Lamongan merasa dirugikan atas pemberian kartu kuning kepada strikernya, Ivan Carlos Dalam laga kontra Persiraja, di pekan kelima beri Liga 1 2021 kemarin sore, selasa, 28 September 2021 Wasit yang memimpin pertandingan tersebut, Armin Dwi Suryadhin, memberikan kartu kuning kepada Ivan Carlos Saat pertandingan belum genap 10 menit Wasit menilai Ivan Carlos melakukan pelanggaran kepada pemain Persiraja, yang sedang melompat untuk menyundul bola Namun pada tayangan ulang, Ivan Carlos tidak terlihat melakukan pelanggaran Dalam tayangan ulang justru terlihat pemain Persiraja terjatuh karena berbenturan dengan rekan satu timnya, saat melakukan lompatan Kita memang dirugikan keputusan itu Pemain yang semestinya sebenarnya tidak melakukan pelanggaran, tadi diberikan kartu kuning, kata Menir Persela, Edi Yunan Ahmadi, Rabu, 29 September 2021 Karena merasa dirugikan, Yunan mengaku bahwa pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut kepada operator Liga dan Federasi Hal ini sudah kita sampaikan kepada PSSI dan LID, supaya ke depan ada evaluasi lagi Itu pertandingan dilihat banyak orang, termasuk pengawas pertandingan Pastinya juga ada laporan terkait kejadian itu, dan pastinya melakukan evaluasi, tuturnya Yunan berharap, ke depan wasit bisa lebih baik lagi dalam memimpin pertandingan Sehingga keputusan merugikan seperti yang diterima Persela Lamongan Dengan pemberian kartu kuning kepada Ivan Carlos, tidak kembali terulang di laga-laga berikutnya Ini menjadi evaluasi kita bersama, untuk sama-sama saling berbenah, kata Yunan Sampai disini dulu ya Dulur L Amania, bantu subscribe, ya Dulur, agar channel ini berkembang Dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video seputar Persela berikutnya Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video selanjutnya